Intro Menilai kelanjuti pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Provinsi Jami Bula Gencara sosialisasikan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang penyegaraan perizinan berusaha di daerah Hal tersebut sesuai dengan arahan kementerian dalam negeri dimana berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang ini harus segera diturunkan dalam bentuk peraturan presiden maupun peraturan pemerintah yang salah satunya terkait pembahasan RPP tentang penyegaraan perizinan berusaha di daerah dengan tujuan utama dapat menghasilkan perizinan yang lebih serhana dari yang sebelumnya Diharapkan RPP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu nantinya akan menyederhanakan dan mempermudah berbagai regulasi dalam penyegaraan perizinan di Provinsi Jami yang pada akhirnya adalah mempermudah masyarakat maupun dunia usaha untuk menciptakan lapang kerja baru di Provinsi Jami namun terkait adanya informasi tentang banyaknya perizinan di daerah yang kewenangannya kembali ditarik pusat pemerintah Provinsi Jami sendiri belum bisa memastikan hal tersebut lantaran masih akan menunggu intrusi pusat terkait hal itu hanya saja pemerintah Provinsi Jami saat ini telah membuka wadah aspirasi bagi masyarakat untuk penyusunan dan perancangan RPP tersebut kita di Provinsi kan sudah punya tim yang bergerak selain sebagai tim kerja juga untuk konsultasi publik untuk sosialisasi sendiri saya berharap nanti akan berjalan paralel jadi kita sedang menyusun dokumen untuk masukan terhadap dokumen-dokumen yang sedang disusun kita juga nanti membuka kalau ada masukan masyarakat nanti kita akan melibatkan juga unsur-unsur akademisi dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan tidak lanjut karena sesudah ini kita akan menyusun peredah maupun peraturan kepala daerah nah pada proses itu nanti kita akan bersama-sama bersinergi adanya isu yang perizinan ditarik pusat itu bagaimana Pak? oke nanti saya cermati lagi karena tadi saja ada 15 sektor yang tadi masih didiskusikan karena ada beberapa kewenangan absolut juga yang tadi belum diputuskan untuk masuk atau tidak dan bagaimana teknis pelaksanaannya dari Jambi, Arda, Jambi 28 TV